Intro Dalam sepekan terakhir, semua komoditas hasil perkebunan masyarakat cukup menyedihkan. Hampir seluruh harga komoditas anjlok di pasaran. Sehingga tak jarang petani banyak memilih enggan untuk menjual hasil perkebunannya. Mulai dari sawit, pinang, bahkan kelapa dalam dan kopra. Para pengepul kesulitan mendapatkan kelapa dalam sebagai bahan baku untuk dijadikan kopra. Pasalnya harga yang diambil pengepul di tingkat petani tidaklah tinggi. Yaitu hanya di kisaran 1.400 per kilogramnya. Sedangkan harga jual kopra saat ini juga anjlok, yaitu hanya tinggal 10.000 per kilogram saja. Salah satu pengusaha kopra sekaligus pengepul kelapa dalam yang berdomisili di Kelurahan Parir Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat ini, Deddy Ari Sandi mengaku, sangat terjepit dengan anjloknya harga jual kelapa. Ini dikarenakan harga jual yang tidak sesuai dengan biaya operasional. Dalam sebulan saja harganya turun hingga 3.000 rupiah, tak sebanding dengan biaya operasional. Memang kami setelah pengusaha kelapa terasa terjepit sekali. Dikarenakan harga jual itu tidak sesuai dengan biaya operasional kami, Pak. Yang dulunya 2 bulan yang lalu di harga Rp12.300, sekarang tinggal harga Rp10.000 lagi untuk kopra kering. Sementara untuk bahan baku, per kilo ini kita belikan Rp2.000. Jadi untuk dari kopra putih kerjaan itu, di angka Rp4.000 sampai Rp4.500.000. Jadi kalkulasinya kan sampai Rp10.000, biaya pekerjaan. Jadi kalau kita belikan Rp10.000, sudah pasti kita ngalami. Anjloknya harga kopra, pengepul pun berpikir panjang untuk melanjutkan usahanya, karena terancam merugi. Mulai dari biaya transportasi, seperti pengangkutan dari lokasi petani dan pengangkutan dari pengepul ke perusahaan di Jambi. Kemudian ditambah biaya untuk membayar upah para pekerja. Dedy berharap harga komoditas ini dapat berangsur membaik.